Nomor 54 Jika 20 asam aminoalanin Jadi H, C, C, H Kalau dilihat seperti ini tidak enak Saya gambarkan saja Bentuk alanin ini Strukturnya Di mana enaknya? Di sini saja C Di sini ada H 2N Seperti ini Kemudian ada H Di sini CH3 Bentuk ini seperti ini Kalau divisualisasikan Kemudian C Di sini adalah oksigen Dari sini Di sini ada NH3 Dan Apa ini? NH3 itu sebenarnya di sini NH2-nya ini Jadi Ini NH2-nya itu di sini CH3-nya adalah ini CH3 Lebih enak kalau dilihat seperti ini Apa? Bentuk Apa? Ini namanya Kalau ditulis bentuk seperti ini Tidak enak Bentuk strukturnya gini Enak Dilihat Ini ditambah alanin lagi Ditambah alanin lagi Sampai 20 nanti Jadi ini C C Kemudian di sini ada OH Kemudian di sini ada H2N Ini N ya Ini ada H Di sini ada CH3 Di sini ada oksigen Dan seterusnya Maka Terpolimerisasi Terpolimerisasi Kondensasi Membentuk protein Nah protein itu adanya ikatan peptida Nanti akan saya berikan di sini Maka pernyataan berikut ini Yang benar adalah Ini kalau berikatan Berikatan Di sini ini akan terputus Saya kasih ini aja Warna lain Di sini akan terputus Membentuk ikatan Di sini dan Di sini Nah terputus Akan membentuk ikatan Bentuknya seperti ini Jadi di sini C C Kemudian ini ada N Kemudian di sini ada C Ini ada C Selebihnya yang lain sama Di sini CH3 Di sini H2N Sama dengan ujungnya sini Ini adalah Di sini ada H Di sini ada Oksigen Di sini atasnya N Ini ada H lagi Ini ada Ini tadi N ya NH2 Ini N Di sini ada Di atasnya N itu ada H Kemudian di sini ada CH3 Di atasnya ada H Di sini ada Oksigen Ya tangkap Kemudian di sini ada OH Dan seterusnya Ini nanti akan ditambah lagi Akan panjang bentuknya Ya seperti ini akan berulang Ya plus Ya di sini ada H2O H2O Bentuk ini berulang Plus H2O Jadi setiap ada 2 Menghasilkan H2O Nanti 3 ada 2O 4 dan seterusnya Ya Maka Pernyataan berikut yang benar Yang nomor 1 kita lihat Akan menghasilkan 20 molekul air Nah ini tidak 20 Ya Kalau ada 2 alanin Menghasilkan 1 Air Kalau ada 3 Menghasilkan 2 Dan seterusnya Ini alanin dengan alanin Akan menghasilkan 1 H2O Tambah alanin lagi Akan menghasilkan Berarti 2 Tambah alanin lagi Akan menghasilkan 3 dan seterusnya Kalau 20 Berarti nanti Molekul airnya Yang timbul akan Ada 19 Ya Dan ini 1 salah Ya 3 Bisa dipastikan Salah juga Karena 1 itu Pasangan dari 3 Akan menghasilkan protein Dengan berat molekul 1 7 80 Padahal ini 1 7 80 Ini dapatkan dari 20 x 89 Ini tidak benar Ya 89 x 20 Kan ini Ini tidak benar Kenapa? Karena dalam proses Kondensasi Menghasilkan air Harus dikurangi 19 x Banyaknya air Yaitu 19 x 18 Nah ini Adalah berat molekul Protein yang Dihasilkan Sekarang Nomor 2 Saya pakai warna lain Sekarang warna yang Ungu Nomor 2 Alanin bersifat Optis aktif Ini benar Jadi Semua Monomer Ya ini Bersifat Optis aktif Kecuali glisin Ya Jadi ini pasti benar Nomor 4 Terbentuk protein Yang dapat diuji Dengan reagen biuret Ini benar Semua protein itu Menunjukkan Ikatan positif Ya Menunjukkan apa Reaksi positif Dengan Reagen biuret Karena reagen biuret Ini adalah Menguji peptida Menguji ikatan Peptida Nah Ikatan peptida Itu ikatan yang ada Di sini Ini Ikatan peptida Jadi dengan adanya Ikatan peptida Ini Berarti bisa disimpulkan Kalau Apa ya Maksudnya Reagen ini Akan Berubah warna Ya Kalau ada Ikatan peptida Jadi ini terbuka Di sini dari strukturnya Ini ada ikatan peptida Berarti pasti Menunjukkan Apa Hasil positif Dalam uji Reagen biuret Dan Nomor 4 Juga benar Berarti ya Dari 2 dan 4 Jawabannya adalah Yang C Baik ini Pembahasan untuk Nomor 54 Sampai jumpa Sampai jumpa